assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel any good boy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat banner youtube sendiri dan memasangnya langsung dari HP Android kalian tanpa menggunakan laptop atau komputer bagaimana caranya Mari kita simak video berikut ini pertama-tama yaitu buka aplikasi pixelab kalian lalu silahkan kalian pilih background terserah untuk backgroundnya yang mana saja lalu kita ubah dulu ukurannya silahkan kalian klik di sini lalu pilih image size untuk ukurannya kita atur terlebih dahulu yaitu 1546 untuk lebarnya dan tingginya adalah 423 oke setelah itu silahkan kalian ubah backgroundnya ini dengan cara klik di sini lalu pilih from gallery silahkan kalian persiapkan background yang ingin kalian atur sebagai banner YouTube oke setelah itu silahkan kalian klik di sini lalu pilih import silahkan kalian pilih gambar atau logo kalian silahkan klik di sini untuk memberi efek crop menjadi bulat maka hasilnya seperti ini sudah sudah silahkan kalian klik checklist atau centang lalu kita atur ukurannya oke kita atur bus di tengah posisinya lalu kita beri efek stroke agar bisa mempunyai efek seperti ini oke untuk langkah selanjutnya yaitu kita beri shadow dan kita beri text untuk nama channel kita untuk di channel saya yaitu edi goodboy silahkan untuk channel kalian kalian beri nama sendiri nama channel kalian lalu atur stroke dan shadownya atau bayangan di belakang text untuk warnanya silahkan bisa kalian ubah sendiri oke setelah itu kita tambahkan text lagi untuk topik channel yang kalian bahas atau terserah untuk ini bisa kalian beri kata-kata motivasi atau like comment share oke lalu klik di sini lalu pilih import silahkan kalian pilih icon instagram atau facebook untuk memperkenalkan sosial media kalian silahkan kalian atur posisinya atau silahkan kalian atur ukurannya untuk instagram dan facebook kalian silahkan kalian ganti fontnya oke kita masukkan untuk logo facebook ini adalah contoh banner yang sederhana silahkan kalian bisa berkreatifitas sendiri dan bisa berimajinasi sendiri setelah itu kita save terlebih dahulu untuk gambar ini silahkan kalian klik di sini lalu pilih save to gallery untuk langkah selanjutnya untuk langkah selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita buat project baru terserah untuk backgroundnya kita atur ukurannya terlebih dahulu untuk ini silahkan kalian klik di sini lalu pilih youtube channel banner maka otomatis resolusinya akan berubah kita sendiri oke untuk langkah selanjutnya silahkan kalian klik di sini lalu pilih import pilih gambar yang seperti ini ini adalah batas atau gambar youtube channel banner yang nantinya untuk ukurannya tidak melebihi garis tengah ini untuk langkah selanjutnya silahkan kalian klik di sini lalu pilih tanda kunci agar gambar ini tidak berubah posisinya lalu silahkan kalian pilih import pilih gambar yang kalian edit sebelumnya oke lalu kita atur posisinya di tengah-tengah tidak melebihi garis oke silahkan kalian klik di sini lalu kita hapus untuk gambar ini untuk mengganti backgroundnya silahkan klik di sini lalu pilih image atau from gallery terserah untuk backgroundnya saya memilih background seperti ini terserah kalian oke setelah itu kita checklist untuk langkah selanjutnya kita simpan terlebih dahulu gambar ini oke untuk langkah kedua yaitu buka aplikasi google chrome kalian kita masuk ke google pastikan di google branda kalian ada youtube seperti ini karena nanti kita akan masuk alamat di sini bukan dengan cara kita ketik karena kalau kita ketik di pencarian maka kita akan langsung diarahkan ke aplikasi youtube yang ada di hp kita maka kita pilih youtube yang ada di branda ini oke kita setting terlebih dahulu yaitu situs desktop silahkan dengan centang oke lalu pilih youtube maka tampilannya seperti ini lalu kita pilih logo kita yang ada di pojok kanan atas kita klik lalu pilih channel anda silahkan kalian klik maka kita akan diarahkan seperti ini seperti ini setelah itu silahkan kalian pilih sesuaikan channel lalu lalu silahkan kalian klik youtube banner ini ini maka akan keluar tanda pena di pojok kanan atas banner seperti ini seperti ini silahkan kalian klik untuk tanda penanya atau logo bulpen atau pena silahkan kalian edit header channel silahkan kalian pilih edit header channel silahkan kalian klik silahkan kalian klik maka otomatis kita akan diarahkan ke penguploadan gambar silahkan kalian pilih foto dari komputer anda lalu pilih gambar yang sudah kita simpan tadi atau gambar yang sudah kita edit terlebih dahulu di pixel lab tadi oke proses penguploadan maka berhasil seperti ini untuk tv ukurannya seperti ini lalu untuk hp atau seluler seperti ini untuk desktop maka tampilannya nanti menyesuaikan oke setelah itu tekan pilih maka otomatis youtube channel banner kita akan berubah seperti ini oke coba kita buka di aplikasi youtube untuk bawaan hp kita lihat tampilannya seperti apa silahkan kalian klik disini lalu pilih channel anda maka hasilnya seperti ini oke sudah berhasil silahkan kalian bisa mencobanya cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax